KANTOR POS Pemirsa setelah diberi sanksi akibat membuang limbah kotor ke sungai, Satga Sektor 22 Citarum Harum terus mengawasi kondisi IPAL PT Grantex yang berlokasi di Jalan Ahanu Setion, Kecamatan Mandelajati, Kota Bandung. Dari pengawasan limbah yang dikeluarkan PT Grantex telah berangsur mebaik, lantaran telah kembali mengoperasionalkan pompa yang sebelumnya dibiarkan rusak. PASKA menjalani hukuman selama tiga hari yang diberikan oleh Komandan Sektor 22 Citarum Harum, kini PT Grantex yang berlokasi di Jalan Ahanu Setion, Kecamatan Mandelajati, Kota Bandung, mulai memperbaiki sistem IPAL-nya. Perusahaan yang bergerak di industri tekstil ini sebelumnya diketahui membuang cairan limbah berwarna biru ke aliran sungai Cikilei. Hal itu sempat direkam warga dan viral di media sosial. PT Grantex berdali, rusaknya salah satu mesin pompa membuat proses pengolahan limbah kurang optimal. Namun kini, proses IPAL-nya sudah lebih baik dari sebelumnya. Tim Sektor 22 didampingi badan lingkungan hidup yang meninjau langsung ke area pengolahan limbah, mengakui jika kini PT Grantex sudah mulai baik dalam proses IPAL-nya. Terlihat beberapa ekor ikan dapat hidup di air sisa olahan limbah. Untuk memberhidikan IPAL sementara 3 hari, PT Grantex bekerja sama dengan PT IKAWA selaku konsultan untuk pengolahan limbahnya ternyata sudah bisa kita lihat hasilnya. Ini limbah yang tidak diolah dan ini sekarang limbah sudah hasil pengolahan. Bahkan kita lihat bersama sekarang ikan pun sudah hidup. Apa yang diinginkan tersebut dan hasilnya itu seperti yang saat ini. Dan untuk bisa menghasilkan seperti saat ini, ini kita juga mengandai disini ada konsultan kita dari PT IKAWA untuk Pak IKAWA sendiri disini yang tentu secara teknisnya nanti bisa menjelaskan apa yang bisa dicapai sehingga kita bisa... Meski terlihat ada perbaikan dalam proses IPAL-nya, namun tim Sektor 22 akan terus melakukan pemantauan. Tak hanya untuk PT Grantex saja, melainkan ke seluruh pabrik yang berada di jalur Citarum Harum. Sektor 22 berpesan agar seluruh pengolahan pabrik yang memiliki limbah cair bisa mengolahnya dengan benar sehingga sungai Citarum kembali bersih dan sehat.